hmm, purai samurai ya, lawannya juga pukul terus, jangan kasih ampun yeay hey yo, what's up guys welcome back to my channel dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game last frack ini adalah game RPG dan tadi aku sudah sempat memainkan game ini dan sekarang aku bakalan coba untuk melanjuti aja game nya ya teman mungkin bagi teman semua yang belum tau seperti apa gameplaynya aku harus kalian tonton dulu dari awal sampai akhir biar kalian tau seperti apa game ini ya teman-teman dan aku bakal melanjuti aja pertarungannya dan nanti aku bakal memberi tau kepada kalian semua bagaimana caranya menyusun strategi segala macem ya dan disini aku bakalan coba untuk menjelaskan aja dan disini kalian pincet aja ini dan disini kalian bisa menyusun strategi ya kalian bisa pilih aja karakter mana yang mau kalian tukarkan nanti bisa waktu misalnya kita udah disini ada disini ada kalian bisa pilih aja yang mana mau kalian inginkan dan aku pake ini ya teman ya dan oh sorry sorry belum pasang oke aku bakalan pasang ini aja dan untuk satu lagi aku bakalan coba ini aja oke guys dan disini aku bakalan langsung aja memainkan game nya nanti kalian bisa setel aja sesuka hati kalian kayak mana ya teman-teman ya dan langsung aja ya teman-teman kita bakalan langsung saja mainkan ya dan nanti aku bakalan coba memberi tau kepada kalian semua fitur lainnya dan untuk bahasa Indonesia ini belum ada sih teman-teman ini bahasa Jepang sih ya teman-teman ya dan langsung aja kita mainkan gak apa-apa ya teman-teman ya dan semoga aja nanti bakalan ada rilis bahasa Inggrisnya komen ini gamenya auto ya teman-teman ya game RPG auto kalian bisa setel aja enggak auto pun bisa juga ya kalau misalnya kalian mau cepati lebih cepat ini bisa juga dan disini ada percepatnya ini kalau bisa setel aja ya ini untuk fiturnya menurut aku sih lumayan bagus juga sih ya tapi ya beginilah cara permainannya kalian bisa picit aja bisa atau enggak ya teman-teman maksudnya auto gitu kalian setel aja sejak kiri atas itu ada setelan auto-nya kalian bisa setel aja tapi kalau misalnya kalian gak mustel yaudah kalian cek-cek aja sih ya teman-teman mungkin kalian ingin mengarahkan pada karakter lain untuk membuat ilmunya gitu ya teman-teman ya oke guys kita bakal melanjuti aja ya teman-teman ya dan ini sih menurut aku sih bagus juga sih gamenya ya teman-teman ya seru juga sih kalau kita main-main terus ya tapi kalau misalnya dari awal itu suntu banget karena karakter kita sikit banget oke guys kita bakal melanjuti lawan bossnya seperti apa bossnya langsung aja kita let's go ya teman-teman ya jadi buat semua yang ingin memainkan ini buruan coba aja cek aja linknya aku taruh di deskripsi tapi yang seperti aku ingatkan tadi kalian tonton dulu ya teman-teman ya oh man ini bossnya coy oh man kita bergerak langsung coy kayaknya sini kita bisa tambah satu orang lagi kayak sini kita empat orang ya tapi gak tau kita coba anti gacha dulu ya teman-teman ya biar dapat karakter baru oh man kita habiskan semua terubosnya umat tebal juga sih garabosnya coy oh man dia pake jurus apa nih men oh ayolah weh ini bintang 2 yang tadi ya bintang 2 coy jadi ada aku baru dapet bintang 2 cuma 1 yang lainnya bintang 1 semua maklum coy ini sih awal sih ya oh man kita mesti berhasil teman-teman ya dan kita empat karakter mesti hidup coy jadi kita dapat bintang 3 oh man oke guys kita bakal melanjutin aja dan disini kayaknya sih udah terbuka tempat baru atau gimana sih coba kita kembali aja oh disini ada new tapi sebelumnya aku bakal memberi tau kepada kalian semua dan disini ada gacha oke disini kita coba ambil aja dulu hadiah-hadiah segala macam tapi disini aku bakal memberi tau kepada kalian disini ada karakter-karakternya banyak banget asli banyak banget karakternya yang belum kita dapatkan jadi cuma 1 yang ada bintang 2 teman ya dan disini kalian bisa juga memainkan tempat sorry 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 ini tempat tadi dan disini dia kita bakal coba gacha aja tapi disini aku 800 punya aku coba kita pake 300 aja disitu 3000 harus itu untuk dapati 10 kali pemutaran oke guys kita coba putar aja semoga aja sih aku dapat karakter yang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya bismillahirrohmanirrohim guys bintang 2 coy asli aku dapet bintang 2 semoga ya satu lagi kita dapet ya teman-teman ya omeng kita skip aja biar cepat oke kita dapet baru coba nanti kita pake ya teman-teman ya oke kita buka lagi sekali lagi apakah aku bakal dapet bintang berapakah gak tau aku bintang berapa nih coy satu yaudah gak apa-apa ya guys dan abis udah punya kita yaudah gak apa-apa lumayan banget coba kita buka disini disini ada permainan kalian bisa main aja juga ya disini ya teman-teman ya kalian bisa main aja nanti tapi kita bakalan coba untuk berpetualang lagi ke tempat tahap barunya oke guys kita bakalan coba aja pake karakter baru apakah sudah bisa dipasang atau belum aku gak tau juga coba kita pasang kayak sih belum teman-teman ya tapi gak apa-apa coba kita pasang aja ganti ini ganti kesini bintang 2 oke guys kita langsung aja let's go ya teman-teman ya yips kita main terus ya teman-teman ya ternyata belum bisa memasuki tambah satu lagi pemain untuk kita memainkannya aku atau kenapa mungkin karena level aku misalnya rendah kali ya teman-teman kalau misalnya level aku sudah tingkat tinggi mungkin baru bisa kali ya untuk menambah kawan lagi teman-teman ya atau memang harus 4 harus ganti-gantian gitu aku gak tau juga sih teman-teman ya tapi setelah aku sih 5 meneng mal ya oke kita lihat aja men ini karakter baru kita tadi ya bagus juga skillnya skill samurai gitu ya teman-teman ya parah skillnya sih bagus-bagus juga sih berhasil berhasil kah kita ya aku yakin pasti bakal berhasil ya teman-teman ya oh man sekali lagi pukul kita berhasil coy mantap oke kita melanjutkan lagi ya teman-teman ya kita lanjutkan aja lagi dan semoga aja aku berhasil teman-teman ya dan seperti apa kita lihat lagi seperti apa teman-teman ya dan semoga aja aku bakalan berhasil teman-teman ya oh man pukul 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 terus pukul terus gila ini game berarti memang game-nya memang nuansanya nuansa jepang banget banyak banget sih samurai samurai nya lawannya juga mungkin ini game kalau misal bintang lebih tinggi lagi pasti bakal lebih wow lagi ya karena ini bintang mesti bintang 1 bintang 2 mesti cukup banget asli cukup banget coy ayo selesaikan terus ayo selesaikan pukul terus jangan kasih ampun yeay ya kita berhasil oh mantap kita berhasil coy kita berhasil oke kita berhasil teman-teman ya bintang berapa bintang 3 oh lumayan sih teman-teman ya bintang 3 kalau ada sih bintang 5 ternyata tidak ada coy coba kita bakalan coba ke fitur lainnya aku pengen sih ke coba kesini tapi yang belum pakai ke bahas ini dan semoga aja kita lawan yang mudah dulu ya soalnya untuk lawan berat-berat aku belum sanggup gitu teman-teman ya serius belum sanggup gitu mesti lemah banget punya kumsi bintang 1 bintang 2 jadi ya ginilah coy oke guys kita bakal langsung aja oh man ini mesti easy banget lawannya karena nanti ada lawan boss itu sulit banget ya teman-teman ya jadi kalau lawan boss ya kita kayak mana ya susah sih namanya karena kita mesti bintang 1 bintang 2 kalau kita sudah bintang tinggi itu bakal enak banget lawan aja oke guys kita berhasil teman-teman ya dan kira-kira gameplay seperti ini kalau kalian suka dengan game ini kalian bisa langsung cek aja linknya aku taruh di deskripsi oke guys sampai disini aja dulu video game nya dan jangan lupa pake tombol like comment subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax